Beberapa bulan, diumur beberapa bulan akan 2 kali berbandingnya, jadi ketika dia berbandingnya 4 kg lahir berarti dia kemungkinan juga akan cepat jadi 8 kg. Nah begitu juga saat dia lahirnya 2 kg juga akan jadi 4 kg. Jadi saat kita membandingkan, bukan berarti kita membandingkan adalah 4 kg menjadi 8 kg ini kita bandingkan dengan 2 kg menjadi 8 kg. Itu hal yang tidak apple to apple ya. Jadi kita lihat berbanding lahirnya, kita bandingkan sesuatu 1 bulan, apakah dia mampu naik berapa bulannya berapa kalinya. Tentunya harapan kami adalah pelahirannya kembar dan anaknya besar-besar. Namun kenyataannya seperti itu, jadi saat pelahirannya kembar, semakin banyak kembar, misalkan kembar 3, kembar 4, pasti bobot anaknya akan lebih kecil-kecil. Sedangkan ada anak yang sedikit, biasanya bobotnya akan lebih kecil. Jadi semua yang saya tadi sampaikan di awal bahwa segala sesuatu itu memiliki kebedaan untuk pemain masing-masing. Tinggal bagaimana kita memanis dan melihat data tersebut. Saat pelahirannya banyak yang kembar, namun apakah silver rate-nya tinggi? Maksudnya apakah dia itu setelah lahir tidak banyak yang mati? Ketika tidak ada banyak yang mati, berarti ya cukup berhasil, manajemennya bagus. Begitu juga ketika pelahirannya tinggal dan yang kebanyakan berat-berat yang besar, biasanya silver rate-nya lebih tinggi. Karena pelahiran berat-beratnya sudah cukup besar, sehingga dia lebih kuat, tidak lemah. Jadi, rekan-rekan semuanya, saat kita berternak, kita harus paham dulu goal atau tujuan dari pertenak itu apa, dan kita harus menghitung untuk mencapai kesanan. Step by step kita jalani, dan kita boleh belajar dari banyak tempat, karena setiap pertenakan akan memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Jadi tetap semangat, jangan berhubungan belajar. Salam semangat seluruh pertenak. Terima kasih.